Intro Koko orang Cina ya, tapi gak bisa bahasa Cina Sosokan mau ke Cina, tapi gak bisa bahasa Cina Tentu tau dong, pikiran bodo anda sendiri yang membuat anda sendiri marah, terima kasih Lu gak bisa panggil komunitas gua sensitif, lu gak bisa As of Cindo myself, I do not claim this person as a part of my race, please someone else take her away She's making us look bad, please go away Lu gak bisa panggil komunitas gua sensitif, lu gak bisa gitu coy Mbak, stop mbak, please Kayaknya kita gak pernah bikin komunitas bareng deh Bener, dan semua orang tau, kalau di Indonesia, mereka sangat menggorifikasi kulit putih Masa sih? Lu aja kalian kayak gitu Gue juga sebenernya gak ngerti sih lu ngomongin apa Gak nyomong banget anjay Ngomong brand-brand asal-asalan Contoh hokben, yang bahkan bukan brand Cina Oke, ini beneran speak up Gini loh, orang itu gak tau kalau hokben itu bukan bahasa Mandarin Tugas lu sebagai Cindo menurut gua Yang bisa berbahasa Mandarin, bukannya marah Yang gak tau, eh hokben tuh bukan brand Cina loh Bukannya malah nge-relate semua joke dengan rasisme men Kayak, sorry ya, ini generasi sensitif banget sih Kayak, mau nge-joke tuh susah banget Kayak lu mau nge-cancel joke sekarang men Apalagi lu beralasan kalau misalnya itu tuh kayak private trauma lu Lu pernah dirasisin segala macem Jujur, gua juga Cindo dan gua juga gak pernah ngerasain dirasisin Tapi gua gak bakal ngeratain ke semua orang Dan gua juga gak bakal nyalahin orang yang nge-joke doang Kayak, if you wanna beat racism, lu lawan orang yang nge-rasis Bukannya malah nyerang joke segini Karena batunya ke lu, dan gua takut imasnya sekarang ke lu kan Lu bakal dihujat juga kan So ya, menurut gua speak up tuh salah sasaran Lu mau ngomongin soal racism Atau normalize racism Itu tuh, besok gak bakal ada yang kena hujat Atas karena dia bikin joke sinfutang Si boba dan kawan-kawan cuma yang kena nyebut brand You're pressed over the wrong stuff, I'm sorry to say Makanya disini gua juga berusaha ngasak baik-baik I hope you get it as a Cindo Gitu coy Gak pas ada kerusuhan May 1998 Yang bahkan banyak banget orang yang nge-nge Idi lu kenapa? Cibet sih, Cibet sih Hebo banget hidup lu Beba-beba tahun 1998 Gua rusak jare lu, ha? Ngomongin sejare mulu lu Gua orang Cina ikutan malu denger opini lu Eh, daripada lu heboh di TikTok No, di gelodok lagi sepi no Gak ada lu jualan no Mending lu jualan Eh, daripada gua tiup jadi mortad lu Sandah mortad Lu gak bisa gitu coy Gak pas ada kerusuhan May 1998 Nah, nih, 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 nih Udah ngomongnya mulai ngaco nih Bawain kerusuhan 98 Sekarang ngomong komunitas Chinese Udah lelupain Ya, udah lalu Ya, kan Lu kan lu berasa lu tuh Chinese Terus kayak Lu kaum yang Minoritas Dan lu gak nyaman tinggal disini Lu Ulang lah Ya Lu gak bisa panggil komunitas gua sensitif Lu gak bisa gitu coy Sorry ya mbak sebelumnya ya Eh, mbak Kan gak mau dipanggil mbak Cici deh, cici Cici, sorry nih Pertama, kita gak pernah bikin komunitas bareng Yang kedua Indonesia ini udah mature Indonesia ini negara yang udah dewasa Kayaknya udah gak dikelompok-kelompokin kayak gitu deh Sorry tuh saya gua kurang setuju Kalau lu bilang kayak komunitas Cina Semua orang Cina ngumpul disitu Buktinya gue aja Gak join kesana Gak join komunitas itu Ya karena gue orang Indonesia Purely gue orang Indonesia Gue cinta Indonesia Daripada lo bilang kayak komunitas Cina lah apa dan lain sebagainya Mendingan lo harus coba masuk komunitas bisa ekspor Dari Aceh, Papua, orang Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Hitam, Putih, agama apapun Semua jadi di satu komunitas Dan kita sedang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik Negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian Mei 1998 Pas orang Chinese dibunuh Gara-gara siapa kita daring Gue baru masuk SMA 7 bulan Gue udah libur setahun Oke jadi gue mau speak up soal drama percindoan Yang akhir-akhir ini dilihat di FVP gue Yang pertama ya Ada yang cuma pengen dipanggil koko doang Nah gue gak mau munafik juga Jujur banyak banget masyarakat Indonesia yang masih rasis terhadap cindo Tapi dengan lo pengen dipanggil koko doang Yang ada masyarakat Indonesia semakin rasis terhadap cindo Karena kesannya kayak kita menciptakan jarak antara cindo dan masyarakat Indonesia Padahal kita sama-sama WNI Kita adalah satu Yang kedua Tadi ada yang marah-marah gara-gara bahasa Cina Dia tersinggung katanya Kayak menjelekan bahasa Cina Kalau menurut gue pribadi itu gak rasis sih Jujur Yang rasis adalah ketika lo misalnya cindo lewat Dikatain hanya-hanya Atau misalnya Iya ampun emang lo bisa ngeliat pake mata kayak gitu Itu rasis Kalau yang tadi itu menurut gue cuman ngikutin tren yang ada aja Dan bahkan menurut gue sih lumayan lucu ya Gua barusan bangun banget Dan barusan gua liat mamba yang ada di sound ini Yang punya sound ini Bilang kalau video yang di stage itu ngehina culture dia Karena orang-orang kayak lo Yang bikin perpecahan lo ngertin Kita Indonesia cui Lo gak pernah belajar ya Pancasila Lo gak pernah belajar ya Kita itu satu untuk semua Kita beda-beda suku Tapi kita satu Berarti gak sih Diam deh Kok mukanya mirip Cina Tapi gak bisa bahasa Cina ya Eh Siapa bilang Si boba Sing futang Kok gak mento Haa Sing futang Saya si boba Gak usah rasis lah bro Mending lo tag down video lo Atau gak gue laporin ke PMI Oke Lo boleh hate ke gue Tapi jangan hate komunitas gue Karena komunitas gue punya hak Untuk ngerasa seperti Sejak kapan sih Cindo jadi komunitas co Gini 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 Kalau misalnya lo waktu masih kecil gitu Sering dikatain Atau sering dihina gitu ya Kalau menurut gue sih Kayaknya Elunya deh yang kurang asik gitu ya Karena gue sendiri Waktu masih kecil Tinggal di dalam gang Yang mayoritas penduduknya itu adalah Peribumi Dan mungkin keluarga gue Satu-satunya cindo yang tinggal disitu ya Yang tinggal disitu Gue ampe tiap hari Main sama anak tetangga gue Di kamar gue Main poranger-porangeran Nenek gue ngobrol terus Sama tetangga depan rumah gue Tiap hari Rukun-rukun aja Sampai sekarang hidupnya Tolong lah Jangan mengeneralisasikan Semua hal seperti itu gitu loh Dan bisa gak sih Fokus lo tuh diganti gitu Jangan fokusnya keras Agama Bisa gak sih kita fokus aja Ke orang-orangnya gitu Terutama ke diri kita sendiri gitu lah ya Karena masih banyak nih Masih banyak masalah-masalah Yang lebih besar Yang lebih penting Yang harus diselesain Yang harus diperbaikin gitu ya Satu lagi Jangan gamau tersinggung lah Tersinggung itu pilihan Lo bisa pilih tersinggung apa enggak Dan semua orang tau Kalau di Indonesia Mereka sangat menggorifikasi kulit putih Oh gitu Yaudah Ayo Ikut gue Kita cari siapa yang nanya